hai oke hai guys balik lagi di channel Claudia hmm jadi ini gua sembilan nunggu uploadan video gua bakalan sharing yang mengenai cara ganti touch screen HP sendiri kenapa gue pengen sharing ini karena ini juga menjadi pengalaman buat gua ya ganti touch screen sendiri karena kalau misalkan ganti touch screen ke tukang servis itu memang harganya cukup mahal yang gua ganti ini adalah touch screen HP Xiaomi Redmi Note yang pertama yang 3G nya dan HP ini udah gua beli pas di kelas 1 SMA jadi sampai sekarang gua masih pakai itu kemarin kebetulan si touch screennya itu tertak dan ada beberapa bagian touch screennya yang nggak bisa nggak berfungsi lagi kemudian gua memutuskan untuk beli touch screen nya sendiri di online ya gua beli online di Bukalapak dan setelah itu gua beli touch screen nya doang ya bukan yang selesai sama LCD nya dan pada saat itu gua nekat juga gua buat apa misahin touch screen sama LCD nya sendiri dan gagal kemudian gua beli LCD nya yang terpisah kebetulan ada satu lagi di Bukalapak gua beli seharga 125 ribu dan gua beli touch screen nya dan ternyata nggak berfungsi touch screen nya aja itu nggak berfungsi sama sekali kemudian gua beli yang satu set ujung-ujungnya gua beli yang satu set eh yang satu set itu gua dapat harga 205 ribu dan gua belinya di Bandung di apa ITC dan disitu gua ngetes sendiri ngetes sendiri apakah situs screen dan LCD nya itu berfungsi dan memang keunggulan dari order beli offline yang lain itu adalah kita bisa ngetes sendiri barangnya berfungsi atau tidak karena pengalaman gua yang sebelumnya gua beli touch screen nya doang itu ternyata nggak berfungsi dan gua bener-bener cuma buang-buang duit seperti itu jadi mending kalian kalau misalkan pengen ganti touch screen sendiri lebih baik nyari toko spare part di tempat kalian dan silahkan tes sendiri di tempatnya itu kemudian kalau misalkan cocok ambil barang gitu emm sebenarnya kalau misalkan kalian nggak mau ribet tinggal datang ke tukang servis kalian eh gua kemarin nanya ke tukang servis itu dapetin harga antara 400-500 ribu untuk ganti touch screen dan LCD nya full set dan gua nanyain juga ke tukang servisnya gua nggak bisa buat ganti touch screen nya aja jadi full set sama LCD nya tapi disitu gua pengen ngulik nggak tau kenapa pengen ngulik karena sebenarnya gua pengen gimana ya ada nggak sih solusi yang buat ganti touch screen murah gitu karena lu cari-cari di YouTube juga bisa gitu ganti touch screen nya aja gitu karena gua nyari di Bukalapak juga touch screen nya murah-murah gitu antara 45 ribu sampai 85 ribu gitu dan ternyata kalau misalkan gua ke tukang servis cuma ada yang LCD sama touch screen nya seset gitu 400 ribu dengan harga 400 ribu sampai 500 ribu kemudian gua memutuskan untuk ganti LCD sendiri kalau misalkan gua kemarin langsung beli yang satu set dan gua beli langsung ke ITC itu mungkin benar-benar gua bakalan untung ya jadi gua cuma ganti dengan biaya 205 ribu aja ya kan dibanding dengan gua harus ke tukang servis dengan harga 400-500 ribu nah disini buat jadi pengalaman kalian aja ya gua sharing aja disini kalau kalian pengen ganti touch screen dan pengen kalian pengen ganti sendiri lebih baik jangan order online lah mendingan kalian cari topos perpat di tempat kalian dan tes disitu jadi gua juga sama aja kemarin abis bro ya touch screen, touch screen nya aja 50 ribu terus LCD nya gua beli 100 ribu kemudian beli yang sesetnya touch screen LCD adalah 205 ribu jadi totalnya kemarin dengan yang gagal ini dengan yang gagal ini itu 350 ribu eh ya 355 ribu jadi sebenernya masih lebih murah dari ketukang servis 400 ribu masih lebih murah karena gua ada kesalahan ya jadi yang pertama itu karena gua beli touch screen nya online agar berfungsi juga gua harus beli LCD nya dan ternyata touch screen nya ga buat fungsi dan LCD nya tuh ga kepake jadi lebih baik beli langsung yang seset kalau emang ada yang seset langsung beli yang seset aja lah mending gitu lah jadi dapet murah dan memasang sendiri gitu jadi disini gua juga bakal kasih liat ke kalian bagaimana proses di pemasangannya ya langsung aja sebenernya dipasangin ya emm di lem dulu ya tentunya di lem dulu kemudian ditempelkan si LCD sama selfie nya kemudian dipasangkan soket-soketnya semuanya pokoknya soket-soket kemanderbotnya dan tinggal dipasang sebenernya sesimpel itu gitu sesimpel itu ga yang seribet yang kalian bayangkan kemarin juga gua bilang ke tukang service jadi pas gua sebenernya sempet tanya-tanya juga ke tukang service itu jadi kalo misalkan pasang sama tukang service itu mahal kata gua juga ke tukang service nya jadi sih tukang service itu ngebela kayak ngebela diri gitu ya kan ada risiko ada risiko buat tukang service nya kalo misalkan gagal gimana kata dia gitu kalo menurut gua sih mending pasang sendiri lah serius mending pasang sendiri karena ga seribet yang kalian bayangin lah pokoknya kalian bisa cari juga di youtube lah tutorial tutorial kayak pasang-pasang gitu sebenernya tinggal lem setelah kalian bersihkan setelah kalian copot yang rusaknya itu kalian tempe kalian lem sebenernya lemnya bisa pake bisa pake lem fox loh bisa pake lem fox asal jangan pake lem lem apa itu alteco nah jangan itu jangan pake lem alteco silahkan kalian pake lem fox pake lem yang eye bone gitu ya bisa itu bisa banget bisa banget tinggal lem pasangnya soket-soket terus tinggal tutup lagi dan bener lagi sesimpel itu sebenernya oke mungkin sharing dari gua tentang ganti toscreens sendiri ini mungkin cukup sampai disini aja semoga berguna buat kalian dan silahkan klik tombol subscribe supaya kalo ga upload video baru nanti ada notifikasi ke kalian mungkin gua juga nanti bakalan sharing-sharing lah pokoknya tentang pengalaman-pengalaman gua tentang ganti-ganti spare part hp lah apalah nanti pokoknya gua sharing aja lah jadi emang gua bikin channel youtube ini buat sharing oke sampai sini dulu video kali ini bye abone 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 Terima kasih.